Kenapa anak ngomong kotor, kenapa anak tindak membangkang, kemudian kenapa anak juga mudah marah-marah Ingat bahwa anak di dalam tumbuh kembangnya mereka tumbuh dewasa seperti apapun Karena mereka selalu melihat bunggung orang tuanya Jadi kita selalu ditirukan setiap langkah kita, gerak-gerik kita, kata-kata kita Jadi hati-hati, kita harus muhasabah bahwa perilaku yang buruk bisa jadi kita juga penyebabnya Halo ya bunda di rumah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di program Parenting SDMT TV Dan saya Ustazah Dedy sekarang ditemani dengan Pak Arief, ahli psikolog kita Ya tentunya kita akan tanya-tanya sedikit tentang permasalahan anak Selamat datang Pak Arief Selamat jumpa lagi Ustazah Dedy Ya gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya, hari ini kita ngobrolin apa nih? Ya ini ngobrolin seputar anak ya Pak Arief ya Ini tentang perilaku anak ya yang biasanya itu menirukan kebiasaan orang tua Nah ini mungkin kalau misalkan kebiasaan positif sudah biasa ya Nah ini yang diteruskan adalah kebiasaan-kebiasaan negatif mungkin Kemudian mungkin berbicara kotor Ataupun yang suka berbicara kasar dan tidak sopan kepada orang yang lebih tua Seperti apa itu Pak Arief? Iya memang di dalam kehidupan ini ada satu hal yang sangat penting bagi setiap orang Bahwa bagaimana seseorang itu untuk mendapatkan perhatian dari orang lain Nah terkadang di satu hal anak-anak kita sudah berusaha dengan keras Karena sebenarnya kalau kita berpikir ya Tidak ada anak yang berniat untuk nakal Itu mereka tidak ada Tetapi menjadi bentuk nakal adalah salah satu proses bagaimana mereka mencoba Untuk menarik perhatian orang yang ada di sekitarnya Baik guru, teman, dan orang tuanya Tetapi di satu sisi Kita dihadapkan pada sebuah kondisi di mana ketika anak sudah menunjukkan perilaku yang positif Mereka tidak mendapatkan sesuatu bentuk perhatian Pujian dari orang tua, pelukan rasa sayang dan juga bangga dari orang tuanya Sehingga ada sisi yang kurang mereka mencoba untuk cara yang negatif Anak tidak tahu bahwa ngomong kotor itu baik atau buruk Mereka baru tahu dari respon orang tua yang menanggapi Tetapi ketika orang tua menanggapi perilaku itu berlebihan Itu akan menyebabkan ada dalam kondisi alam bawah sadar anak bahwa Oh aku berhasil menarik perhatian orang tua Orang tuanya heboh panik dia senang diulangin lagi Tambah heboh tambah panik Nah pada kondisi ini orang tua harus sadar bahwa ini adalah fase perkembangan yang sangat normal pada anak-anak Nah kondisi yang menjadikan tidak normal adalah respon yang berlebihan yang kita berikan kepada Mereka Nah yang harus dilakukan sebaik orang tua bagaimana Sampaikan kita di rumah itu punya aturan Yang seperti itu adalah kata-kata yang buruk, sikap yang buruk, perilaku yang buruk Di rumah kita itu tidak kita setujui Kalau yang lain silahkan Pertama Yang kedua Kakak tahu bahwa itu adalah kata-kata yang ayah dan bunda tidak senangi Ayah bunda sayang sama kakak Tetapi akan lebih sayang lagi sama kakak jika kakak tidak melakukan itu di rumah kita Jadi peraturan Jadi anak tahu Oh yang disukai mama kemudian memberikan pelukan hangat hadiah kepada aku adalah yang seperti ini Oh ini yang disenangin ayah sehingga ayah memperlakukan aku menjadi sosok jagoan seperti ini Itu yang perlu dipertegas pada aturan Setiap keluarga punya aturan Sebagaimana mereka juga punya masalah masing-masing Jadi mereka juga punya rahasia untuk menyelesaikan masalah mereka masing-masing Masalah di keluarga masing-masing Seperti itu Kalau misalkan Pak Arief tadi kan mungkin bicara kotor Kalau misalkan ada yang anak membangkang kepada kedua orang tuanya seperti itu Iya sebenarnya begini Anak-anak itu yang mereka percaya di dalam kehidupannya cuma dua orang Ayah dan bunda Kemudian kepercayaan ini menjadi bergeser ketika orang tua juga tidak mempercaya mereka Kita juga harus melihat bahwa sisi membangkang itu adalah sebuah protes bentuk protes alami yang diberikan anak Bisa jadi karena mereka ingin mendapatkan informasi yang tepat Terus kemudian yang berikutnya mereka ingin bahwa orang tua adalah sumber yang betul-betul bisa mereka percaya Nah artinya ketika mereka membangkang sebuah berlaku membangkang itu berarti apa? Mereka ingin mendapatkan sesuatu yang lebih Lebih lagi Entah kasih sayang, entah jawaban Atau mungkin orang tua yang harus belajar bagaimana skill komunikasi yang tepat Buat anak-anak karena apapun sebagai orang tua satu skill yang penting kita pelajari itu adalah bagaimana cara berkomunikasi Karena kalau kita berkomunikasi salah sama anak itu akan jadi masalah besar kemudian hari Seperti itu Seperti itu ya Itu cara membedakannya dan pastinya anak itu butuh perhatian yang lebih lagi Betul Nah untuk menyembuhkan hal tersebut seperti apa Pak? Ya intinya berarti anak merasa bahwa orang tua kurang memahami perasaan mereka Jadi artinya orang tua harus mencari tahu kenapa anak saya yang tadinya mau menerima yang saya katakan Kenapa mereka sekarang menjadi pribadi yang memberontak itu Bisa jadi mereka sudah lama memendam perasaan untuk memberontak itu Karena mereka punya kemampuan untuk menyampaikan itu Untuk menyampaikan ya Seperti yang terjadi Setelah orang tua memahami perasaan anak yang berikutnya adalah tugas orang tua menjalin komunikasi yang baik Terus yang terakhir tetap berikan pelukan sebagai bentuk energi cinta kita kepada mereka Seperti itu Seperti itu Itu tadi ya penjelasan dari Pak Arief Tentang perilaku anak yang suka menirukan kebiasaan-kebiasaan orang dewasa Terutama yang kebiasaan negatif Ada tambahan lagi Pak Arief? Iya betul sekali Ustazah Dety ya Jadi yang perlu dipahamin juga Kenapa anak ngomong kotor? Kenapa anak tindak membangkang? Kemudian kenapa anak juga mudah marah-marah? Ingat bahwa anak di dalam tumbuh kembangnya mereka tumbuh dewasa seperti apapun Karena mereka selalu melihat bunggung orang tuanya Jadi kita selalu ditirukan setiap langkah kita, gerak-gerik kita, kata-kata kita Jadi hati-hati Kita harus muhasabah bahwa perilaku yang buruk bisa jadi kita juga penyebabnya Seperti itu Terima kasih banyak Pak Arief atas penjelasannya Sampai-sampai Oke ayah bunda itu tadi penjelasan dari Pak Arief Seputar perilaku anak yang menirukan kebiasaan buruk orang dewasa Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe SDMT channel ini Dan tentunya ayah bunda di rumah yang masih punya pertanyaan-pertanyaan seputar anak Langsung aja komen di kolom komentar di bawah ini Demikianlah sesi parenting di kesempatan kali ini Ustaz Zadeti pamit Dan juga Pak Arief pamit ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton